Video viral memperlihatkan seorang guru dibully siswanya sendiri saat akan pulang sekolah, momen tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram Terang Underscore Media, dalam video tersebut, nampak seorang guru perempuan berpakaian dinas hendak mengendarai motornya, tetapi ia nampak kebingungan karena tidak menemukan kunci motornya. Ia pun terlihat dikelilingi puluhan siswanya, siswa-siswa berbaju putih abu-abu itu terdengar meneriaki dan menertawakan guru tersebut, kemudian guru itu melihat ada seorang siswa yang memegang kunci motornya, ia pun hendak mengambil kunci motor itu dari tangan siswanya, namun siswa-siswa lainnya semakin meledek, dilansir dari Tribun Ambon. Guru itu bernama Mariam Latarisa yang mendapatkan perundungan dari siswanya di SMIN 15 Maluku Tengah. Senin, 14 Agustus 2023, meskipun dibully siswa sendiri, Mariam Latarisa mengaku telah memaafkan anak-anak didiknya itu, Mariam sudah menganggap siswa-siswanya itu seperti anak-anak sendiri, sehingga aksi perundungan itu ia anggap sebagai cobaan, menurut Mariam, siswa-siswanya itu tidak berniat untuk melakukan perundungan terhadapnya. Tetapi ada oknum-oknum yang memprovokasi sehingga siswa mengikuti, sementara itu, Kepala Sekolah SMIN 15 Maluku Tengah Amsuddin juga turut menyesalkan perbuatan. Perundungan terhadap Mariam, Amsuddin mengatakan akan memanggil orang tua siswa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih, aksi tak terpuji itu juga mempengaruhi nama baik sekolah. Selain itu, Amsuddin juga berencana merekam permintaan maaf para siswa yang telah membuli gurunya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!